Memang kan setelah pemulihan kemarin ini sepertinya momentumnya kita kehilangan gitu ya Jadi kembali mengalami koreksi beberapa hari ya Kemudian kalau kita lihat di bursa Amerika yang mendapat stimulus kuat dari The Fed Dengan ditambah lipiditas 1,8 triliun US dollar Itu di Amerikanya pulih tapi di kita malahan kembali koreksi Nah ini kalau saya sih melihatnya memang kekhawatiran orang akan kapital outflow di kita berlanjut gitu Walaupun memang orang banyak memperhatikan kapital outflow-nya di bursa saham Sebenarnya yang terbesar di kita memang kapital outflow-nya ini yang menyebabkan pelemahan rupiah adalah di surat utang negara kita ya Karena memang kepemilikan asing di surat utang negara kita sangat besar gitu Artinya jebloknya IHSG ini diakibatkan karena SBN begitu Lalu selain itu ada sentimen negatif apalagi yang menjadi pendukung anjloknya IHSG di pembukaan perdagangan ini Kalau saya sendiri sebenarnya melihat dari aspek valuasi fundamental gitu ya IHSG ini sudah sangat menarik untuk entry point ya Cuma memang yang namanya sentimen jaga pendek orang kan nggak bisa mengukur gitu ya Karena di kita ini kalau kita lihat di negara lain waktu dari yang tertingginya ke terendahnya itu koreksi paling sekitar 30% Sementara kalau di kita koreksinya jauh lebih besar sampai 37% Kita salah satu yang terdalam gitu ya Padahal secara valuasi kita sudah di 4.600 sekarang ini valuasi kita sudah cukup menarik gitu ya Dari price booknya hanya 1,5 kali dari price earningnya sekitar 12 kali Nah kalau istilahnya kita orientasi investasi jangka panjang ini peluang investasi untuk kita Tapi yang kita nggak bisa kontrol ini kan sentimen jangka pendek yang sifatnya ketakutan orang akan likuiditas gitu ya Jadi dari segi nilai tukarnya jatuh Kemudian dari segi adanya kebijakan oleh regulator bursa untuk melakukan auto rejection Kalau koreksinya berapa? 7% 5% Dan ini akibatnya trader-trader yang biasanya menyediakan likuiditas jangka pendek untuk transaksi Jadi tidak tertarik masuk pasar karena takut nggak bisa cut loss gitu Di sisi lain investor jangka panjang yang memang katakala seperti reksadana perlu memenuhi kewajiban redemptionnya Dia tetap harus jual berapapun harga yang di pasar Akibatnya supply dalam jangka pendek di bursanya nambah Tapi likuiditas jangka pendek yang diciptakan oleh para trader berkurang Ini yang menurut saya jadi regulasinya sendiri akhirnya jadi kontraproduktif gitu